Halo guys balik lagi di channel Bang gendul kali ini aku mau ngebahas soal custom rom ini ya kasa kasa V2.1 yang sampai sekarang juga enggak tahu kenapa kok versinya itu tetep 2.1 padahal sudah berkali-kali update 2.1 yang official pun 2.1 dan ada yang berbeda dari custom rom ini berbeda dalam artian rasanya itu beda banget ya ini dibakai buat daily itu enak banget scroll-scroll enak banget-endeng banget cuman ya cuman nanti bakalan aku jelasin dibuat angkat belakangan aja dan jelas untuk channelnya seperti ini terus nanti untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi video ini aja ya notisnya all camp build gaps is not include ya masih panila untuk gaps yang aku pakai ini gap yang core dan di custom rom ini aku sudah ganti kernel sudah ganti firmware sudah ganti bahkan ya hidup satu doang sih karena sama firmware terus aku juga udah nambahin satu modul touchreponsive config ya dari VR reference nanti akan aku jelasin kalau untuk masalah fitur-fiturnya sih kalian bisa tonton video yang lain ya soal kasa ini karena untuk fitur-fiturnya juga masih sama aja di bagian sistem juga masih sama aja enggak ada apa namanya itu enggak ada web part atau suami partnya yang jelas di bagian sini ya mirip-mirip lah sama-sama aja gitu-gitu aja untuk penggunaan baterainya ini cukup terbilang kirit terbilang hemat tapi melakukannya juga sih penurutku sih ini hemat yang kadang beda-beda user gitu pendapatnya soal baterai ini beda guys aku juga enggak ngerti kenapa terus untuk sound paling bawah ini sudah ada bisa misonin hancernya dan untuk besetnya cuma sampai metal doang yang jelas ini sudah adalah cukup bisa dibikin sedap-seduk untuk network dan internet ini hotsponnya sudah siap buat VPN tethering ya tethering VPN bisa terus kemudian tampilan displaynya seperti ini tap-to-wake nya aman normal enggak ada masalah terus kemudian lock sound sudah ya kemudian untuk storage nya internal sistem kebaca cuma 10gb doang kemudian next kita ke security hadapin fingerpin fast unlock app locker smart lock ini jadinya lengkap kemudian kita ke sistem untuk bahasanya tentu saja ini sudah ada bahasa Indonesia juga kemudian di bagian developer option memorinya kepake 1.9 free nya 2.0 jadi ini emang enteng banget di bagian school school emang enak banget di running services 2.1 ya kalian bisa lihat ini manajemen RAM nya emang bagus banget ya di kasa ini tanda-rata kasa emang jarang ngecewain ya soal pemakaiannya itu bikin nyaman gitu guys cuman di custom ROM ini sekarang aku jelasin ini agak aneh rasanya aku pakai kernel bawaan nya kernel bawaan dia pakai ini kernel Jepang ya IPNP artinya ini bukan GTI heptik ya dan untuk hasilnya itu seperti ini guys 94% dari maksimal performa ini masih belum overclock aku tes saya secara data kayak gini pakai CPU trolling ini bagus ya bagus hasilnya itu bagus cuman untuk dipakai main game aku enggak tahu kenapa kok kurang enak ya kurang serbitu guys kurang serb makanya aku ganti kernel nya ke diagel V13 yang non-OC juga hasilnya masih tetap sama kemudian aku ganti ke yang OC itu jadi lebih mending lah sinyalnya lebih oke terus scrolling scrolling lebih besit cuman masih kurang makanya aku ganti juga firmware nya ke firmware legend yang versi 9.9.9.9.425 yang paling atas firmware legend yaitu ke kerasa yang masih mendingan lah ya mungkin karena kernelnya sih kayaknya kalau untuk firmware nya aku ubah-ubah sih selama ini enggak jauh berbeda guys kalau untuk kameranya overall sih aku tes enggak ada masalah jadi kita skip aja eh bentar ding untuk kameranya ini agak jadul ya nggak ada SD card nya nggak ada pilihan SD card tapi kalau untuk yang lain-lain ini normal guys dan nggak ada fingerprint shooter nya juga di bagian video pun ini juga nggak ada image stabilisasi nya guys untuk video kualitasnya full HD belum support 4k ya sekarang gitu intinya ya itu doang sih kalau untuk magisnya ini safety net nya bisa tersentang dua-duanya terus kemudian di playstore nya kita cek juga untuk settingnya keyboard paling bawah device safety ya itu doang ya selama aku pakai custom rom ini ya nyaman-nyaman aja sebenarnya cuman kalau dibakai main game entah kenapa kok agak kurang gitu kurang saat-saat kalau untuk yang lain-lain ini normal ya kayak biasa lah di tes juga masih sip banget ya untuk fitur-fiturnya masih belum ada penambahan kayak gitu untuk resin aplikasi seperti ini kalau mau lebih detailnya untuk fitur-fitur yang ada di menu Raven Slayer nya ya eh kok Raven Slayer sih kalau misalkan kalian pengen lihat kit kasanya ini ya menemunya disitu kalian bisa lihat tadi video yang sebelum-sebelumnya soal kasa itu mirip banget ya nggak ada perbedaan oke gitu aja dulu untuk review kali ini like kalau suka di sini kalangan tiga jangan lupa like video dan kita akan bertemu lagi di next video see you bye bye sub indo by broth3rmax